Pengacara sebut Barada E ingin jadi brimep lagi setelah difonis 1 tahun 6 bulan. Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Barada E berharap bisa kembali bertugas di kepolisian setelah difonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hal ini disampaikan kuasa hukum Barada E Roni Talapesi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023. Adapun Barada E merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Barada E dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Roni Talapesi mengungkapkan Barada E ingin kembali berdinas di korps primob. Harapan dari Richard Eliezer untuk kembali berdinas di anggota primob itu adalah kebanggaan Richard Eliezer. Ungkapnya setelah persidangan pada Rabu dikutip dari Youtube Kompas TV. Selain itu, Roni Talapesi menyampaikan ucapan terima kasih dari Barada E kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan. Setelah sidang ponis, pihaknya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Brigadir J. Richard menyampaikan kepada saya, tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendukung Richard Eliezer. Kepada pihak-pihak yang ikut mendukung, bang tolong sampaikan terima kasih banyak, biar Tuhan yang membalas kebaikan dari semua yang mendukung dia. Kata Roni Talapesi. Kami berterima kasih kepada keluarga almarhum Joshua, kami menyampaikan terima kasih. Lanjut ya. Di sisi lain, Mabes Polri angkat bicara soal pelaksanaan sidang kode etik terhadap Barada E. KD Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengaku belum mengetahui kepastian terkait sidang kode etik terhadap Barada E. Deddy mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari Divisi Propam Polri terkait pelaksanaannya. Semua pihak harus menghormati putusan Hakim PN. Untuk itu, sidang etik Barada E nanti nunggu info dari Propam dulu. Ujarnya kepada Tribunews.com Fonis yang diterima Barada E diketahui jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 12 tahun. Hakim anggota Alimin Ribut Sujono dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan, dalam perkara ini terdapat sejumlah alat bukti yang dirusak atau dihilangkan hingga menyeret anggota Polri lain terlibat dalam perintangan penyidikan. Namun, keterangan Barada E dinilai telah membuat terang perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Terdakwa Richard Eliezer telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Joshua dengan keterangan yang jujur, konsisten, dan logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara kuot terungkap. Ungkap Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang membahayakan jiwanya mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Jelas Hakim, dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan vonis pidana terhadap Barada E. Hal memberatkan vonis, yakni hubungan yang akrab dengan Brigadir J, tidak dianggap oleh terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Sementara hal yang meringankan vonis, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, masih muda, dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Seperti diketahui, terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J juga telah menjalani sidang vonis. Terdakwa Ferdis Sambo difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim, sementara itu Putri Candrawati difonis 20 tahun penjara. Kemudian Kuat Ma'ruf difonis 15 tahun penjara, lalu Riki Rizal dijatuhi vonis 13 tahun penjara. Adapun Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdis Sambo pada 8 Juli 2022. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdis Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan.